Intro Meskelombok masih dilanda ancaman bencana gempa susulan Namun senyum bahagia terpancar dari raut wajah kedua pasangan pengantin yakni Ijtihat pemuda asal desa Montong Are bersama Ida warga desa Gunung Sari Lombok Barat Bagaimana tidak kedua pasangan pengantin ini sukses melangsungkan akad nikahnya di tengah-tengah pengungsian warga Ijtihat berharap di tengah ancaman gempa bumi ini acara akad nikahnya yang berlangsung sederhana nantinya bisa menjadi hikmah tersendiri dalam meraih pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohma Ini sejujurnya sudah lama niat saya untuk menikah tapi berhubung kondisi alam yang tidak memungkinkan terpaksa bismillah Perasaannya dan pesan perasaannya ketika melakukan hijab kabul di tenda pengungsian gimana? Alhamdulillah sangat terasa hikmat tentu dengan berbagai macam bentuk ekspresi, perasaan campur aduk kadang sedih, kadang suka, kadang senang tapi bahagia Melihat warganya yang melangsungkan akad nikah di tenda pengungsian Kepala Dusun Samajaya Desa Montong Arel Lombok Barat mengatakan persiapan acara pernikahan ini sebetulnya sudah direncanakan sebelum gempa terjadi Jadinya menjelaskan karena kedua membelai tidak bisa berlama-lama menunggu bencana selesai acara pernikahan pun terpaksa dilakukan di tenda pengungsian Kita bisa di rantai bawah, tapi opsi yang kedua seandainya terjadi gempa terpaksa di rumah Akhirnya memang karena ada gempa akhirnya kita memilih opsi yang kedua ini di rumah Dan kalau kita kemusalah, pertama memang jauh dan memang kita sekarang ini selalu menghindari bangunan Sebenarnya di tenda Walaupun ijab kabul dilakukan di dalam tenda pengungsian Menurut Ijtihad, acara pernikahannya ini akan menjadi momen berharga ketika kela sudah mulai berumah tangga Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, GAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!